Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Setiawan AP hari ini atau sore ini kami berencana untuk memanen beberapa daun sawi ini ya daun sawi atau sayur sawi ini waktu beli penjualnya bilang bibitnya ini adalah bibit sawi bangkok nah ini adalah tiga tiga sawi yang akan dipanen sore ini yang ini ini sama ini itu yang paling besar kira-kira umurnya dari mulai semai itu sekitar tiga minggu ya teman-teman dan saya tidak menggunakan hidroponik karena kalau hidroponik modelnya agak gede dan saya tidak bisa beli saya menggunakan media tanah biasa dan apa namanya pupuk kandang yang hasilnya pun kalau menurut saya itu sudah cukup bagus nah kalau kita lihat disini ada banyak nah yang masih agak kecil-kecil ini yang ini dan yang ini dua kemudian ini kemudian ini ini adalah penanaman baru jadi belum bisa dipanen ya teman-teman tapi yang tiga ini satu dua dan tiga itu sudah cukup umur ya untuk dipanen dan kebetulan juga istri saya sudah ngebet banget nih pengen panen pengen apa pengen menikmati hasil kebun sendiri walaupun ya kebunnya kebun dalam kota dan enggak diseriusin secara enggak dikerjakan secara serius banget apalagi untuk sampai dijual enggak yang kami jual itu adalah daun bangun-bangun seperti yang ada disini ini adalah bibit-bibit baru yang belum bisa dijual masih kecil-kecil kami hanya jual daunnya aja kalau yang besar ada di apa di halaman satunya di halaman samping ini di halaman belakang jadi sore ini kami akan memanen beberapa sawi ini sayur sawi nah kemudian saya juga sudah ini menempatkan beberapa polybag lagi ada lima nih untuk keperluan untuk keperluan untuk keperluan penanaman bibit sawi lagi nah ini adalah semayan sawi baru yang cukup bagus ya teman-teman ya ini nanti saya akan pindahkan ke polybag yang sudah saya sebutkan tadi kembali lagi kembali lagi ini hanya untuk konsumsi pribadi dan kami menggunakan bahan-bahan yang ada buku kandang kemudian tanah tanah liat biasa oke sekarang kita proses aja proses pemanenannya di sebelah sana ya teman-teman ya oke sekarang kita proses dulu pemanen ya ini untuk mempermudah pemanenan kita keluarkan dulu polybagnya soalnya agak ribet nih kalau harus dipotong dari situ ini yang paling gede ya kayaknya iya iya sebelahnya ini dia sawi bangkok yang mau kita panen hari ini udah cukup-cukup eh cukup-cukup cukup besar-besar kemudian ini umurnya sekitar 4 mingguan 1 bulannya oke sekarang kita potong dulu iya coba ini udah kupil nih mau ikut juga oke sekarang kita puting modelnya di putingnya bagian batangnya ya 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 alihnya hasilnya 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 cukup bagus ya teman-teman ini ada yang kuning gak apa-apa nanti dibuang aja emang udah gak mau nih jatuh sendiri tapi yang lain relatif bagus semua ya ada berapa daun mungkin sekitar berapa ini sekitar 15 daun mungkin bawah juga bersih kita lanjutin ke yang kedua oke cakep juga lanjutin ketiga ya ini dapet semua emangin ini ini adalah hasilnya dari sawi bangkok selama satu bulan ya temen-temen ya atau empat minggu ini lumayan banyak bisa ini bisa buat bikin apa aja sih sawi indomie ocah sawi ya jadi banyak kegunaannya temen-temen nah ini kita tinggalkan dulu batang-batangnya jadi gak dicabut lagi nanti dia kalau dibiarkan aja bisa tumbuh lagi cuman nanti kita lihat karena tadi saya sebutkan ada bibit baru yang harus ditanam lagi tapi kita biarkan dulu aja lumayan ini ada berapa gram ya mah ya coba dihitung ya kita akan coba timbang dulu kira-kira satu satu pohon ini berapa gram kalau kalau sawi kan sampai ke batang-batangnya bisa dimakan kalau gak salah kita pakai timbangan tokopedia 57 kita angkatin ini ini 77 berat dia paling besar sih kayaknya kemudian ini 78 79 jadi sekitar 200 gram 212 200 200 ya 215 ya segitulah sip yaudah kira-kira seperti itu ya teman-teman hasil panen kami hari ini sawi pangkok nanti kita akan menunggu panen berikutnya di sawi yang lain ini juga itu ada pencur ada tomat tomatnya udah lumayan tinggi cuman belum di apa belum dikasih penyangga lagi tapi udah cukup gede-gede oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom di bawah video ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya setiawan AP undur diri sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax